Hai Assalamualaikum Ketemu lagi di Zagam Channel Apa kabar teman-temanku semua Semoga sehat selalu Lancar rezeki dan lancar segala urusannya Kali ini aku mau bikin risol mayo Yang mudah dan simple Cocok juga untuk ide usaha Karena banyak yang suka Yuk stay tune terus ya Langsung saja Aku mau timbang tepung terigu 160 gram Atau setara 16 sendok makan Tapi tidak munjung ya teman-teman Kemudian Aku tambah tepung maizena 80 gram Atau setara dengan 6,5 sendok makan Jadi semua Ditimbang ada 240 gram Selanjutnya Masukkan 3 putir terigu Untuk telur utuh Aku kasih 3 Supaya nanti kulitnya Rasanya juga enak Tapi untuk telur ini Terserah teman-teman ya Mau dikasih 1, 2, atau 3 Terserah Tapi kalau untuk rasa Dan tekstur Pasti berbeda ya Kemudian Beri setengah sendok teh garam Dan air 500 ml Tapi airnya dimasukkan Setengah dulu Supaya lebih mudah mengaduknya Kalau sudah tercampur rata Seperti ini Baru kita tambahkan lagi Sisa airnya Jadi jumlah airnya 500 ml Kemudian saring Supaya tidak bergerindil Kalau ada yang bergerindil Seperti ini Bisa ditekan-tekan Dengan sendok Kemudian tambahkan minyak Kira-kira 4 sendok makan Minyak ini berfungsi Sebagai anti lengket Walaupun nanti Kulit risolnya Ditumpuk-tumpuk Nah jadi Kekentalannya Seperti ini ya teman-teman Tidak terlalu kental Dan tidak terlalu encer Ini kita istirahatkan dulu Dalam kulkas Atau di luar juga gak apa-apa Sementara itu Aku mau menyiapkan isiannya Aku pakai telur rebus Yang dipotong-potong Juga sosis Yang dipotong memanjang Seperti ini Dan daun bawang Yang diiris tipis-tipis Ini opsional saja Kalau teman-teman gak suka Di skip juga boleh Sekarang aku mau membuat Saos mayonaisnya Tuangkan mayonais secukupnya Lalu aku mau mix Dengan saus spaghetti Merk del monte Kalau teman-teman Mau menggunakan Saos sambal Atau saus tomats Juga tidak masalah Yang penting Sesuai selera saja Untuk mengurangi rasa enak Bisa ditambahkan Dengan susu kental manis Tapi karena aku Kehabisan susu kental manis Jadi aku ganti Dengan madu Dan susu bubuk Kemudian Aku tambah Dengan keju parut Perpaduan ini Pas banget ya teman-teman Gurih dan manisnya Sudah pas Menurut saya Nah ini Saos dan isiannya Bisa kita sisihkan Terlebih dahulu Karena sekarang Aku mau membuat Kulit risolnya Panaskan teflon Aku pakai Yang ukuran 18 cm Karena ini Sudah anti lengket Jadi tidak perlu Lagi pakai minyak Setelah panas Tuangkan adonan 1 sendok sayur Lalu ratakan Keseluruh permukaan teflon Panas teflonnya Sedang-sedang saja Ya teman-teman Karena kalau terlalu panas Nanti adonannya Keburu mengental Dan akan sulit Untuk diratakan Tapi kalau kurang panas Adonannya Tidak bisa menempel Ke permukaan teflon Tunggu beberapa saat Sampai pinggirannya Mengelumpas sendiri Ini sudah matang Dan bisa diangkat Langsung ditumpuk Seperti ini Juga tidak apa-apa Ini tidak akan lengket Satu sama lain Inilah fungsi Dari minyak sayur Yang kita pakai Dalam adonan tadi Hasil kulit lumpia Dari resep ini Sangat bagus ya teman-teman Lembut dan tidak mudah Sobek Dengan tekaran ini Aku mendapatkan 27 lembar kulit risol Tidak terlalu tebal Tapi juga tidak terlalu tipis Selanjutnya Ambil 1 lembar kulit risol Lalu isi dengan isian Yang kita buat tadi Letakkan 1 potong sosis Dan 1 potong telur rebus Kemudian Di atasnya Dikasih saus mayo Yang kita mix tadi Lalu taburi dengan daun bawang Ini opsional ya teman-teman Kalau menurut aku Daun bawang ketemu saus mayo ini Rasanya enak banget Tapi Kalau teman-teman Tidak suka Daun bawang Boleh di skip Ini tidak perlu dikasih Perekat ya teman-teman Karena kulitnya masih basah Akan merekat dengan sendirinya Untuk teman-teman Jangan lupa dukung channel ini Dengan cara like Comment dan subscribe Kalau teman-teman Merasa video ini Bermanfaat Boleh di share Dan aktifkan loncengnya Agar tidak ketinggalan Video aku selanjutnya Kemudian Larutkan 3 sendok makan Tepung terigu Dengan air Sampai dengan kekentalan Seperti ini Kemudian Siapkan tepung panir Secukupnya Boleh di blender Terlebih dahulu Kalau teman-teman Ingin putiran yang lebih halus Tapi Aku mau yang seperti ini saja Lalu Aku mau melumuri Tepung panir Dengan tangan langsung saja Dan pastinya Tanganku sudah bersih ya Supaya lebih mudah Aku gunakan tangan kiri Untuk menjalupkan Keadonan basah Kemudian Aku gunakan tangan kanan Untuk melumuri Tepung panir Dengan cara seperti ini Tangan kita Tidak akan pelepotan ya Teman-teman Ulangi seperti ini Sampai risolnya habis Untuk teman-teman Yang sudah dukung channel ini Aku ucapkan terima kasih ya Karena dukungan dari kalian Sangat berarti Untuk channel ini Risol mayo ini Juga bisa Untuk ide usaha ya Teman-teman Baik yang sudah digoreng Ataupun yang masih mentah Kalau teman-teman Mau menjual yang masih mentah Teman-teman bisa Mengemasnya seperti ini Kap plastik ini Bisa muat 10 piece Kalau teman-teman Menjualnya dengan harga Rp 2.000 Gunakan mayonaise Dan saus aja ya Karena kalau teman-teman Menggunakan saus mayo Di resep ini Tidak bakalan untung Atau untuk harganya Bisa menyesuaikan Dengan modal yang teman-teman Keluarkan ya Dari resep ini Aku dapatkan 27 buah risol Ini bisa disimpan Di kulkas Untuk digoreng Setiap waktu Kadang malam-malam Pas waktunya santai Pengen juga Ngemil Langsung deh goreng Kita bisa makan Selagi panas Goreng sampai kuning Keemasan Lalu angkat Dan kiriskan Yuk kita buka dulu Dalamnya seperti apa Tuh kelihatan kan Teman-teman Sosis dan telur Yang dilumuri Saus mayo Spesial Ini enak banget Kulit risolnya aja Juga enak Sausnya ini Recommended Banget Teman-teman Sekian dulu videonya Jangan lupa like Comment Dan subscribe Thank you for watching Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah